Intro Seperti terekam dalam video amatir warga, pengendara motor ini tewas dan masih tergeletak di jalan Pantura, Desa Sugiwaras, Kecampatan Jendu, Kabupaten Tuban pada Rabu Malam. Usai menabrak sebuah truck trailer yang mokok di tepi jalur Pantura setempat. Peristiwa bermula saat kendaraan sepeda motor Honda Versa dengan nopol S2592FM yang dikemudikan Ali Prianto, 32 tahun, warga desa Mandirjo, Kecampatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, melaju dari arah timur ke barat. Diduga, korban kurang konsentrasi sehingga tidak melihat ada truck trailer dengan nopol L8979UB yang mokok di tepi jalan. Korban tewas ketika di lokasi kejadian usai menabrak bagian belakang truck trailer. Benturan keras membuat korban bersama motornya terpental ke kanan. Korban tewas karena mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara itu petugas lantas Polras Tuban yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi korban kecelakaan, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi yang mengetahui peristiwa kecelakaan maut tersebut. Selanjutnya, usai evakuasi petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Truk yang parkir pada waktu itu, truk itu mogok, lampusan sudah dinyalakan dan di situ ada dipasang, ada kaleng yang sudah dikasih tanda itu. Nah, kendaraan dari arah timur mau ke barat mungkin dia kurang konsentrasi, sehingga tidak tahu bahwa di depan itu ada truk mogok, sehingga menabrak kaleng itu dan menabrak posokan dari truk sehingga jatuh ke kanan dan mengalami meninggal dunia di TKP. Sementara itu, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut seluruh barang bukti, kendaraan sepeda motor yang ringsek, serta truk trailer diamankan di Mapol Rastuban. Selain itu, sapir truk trailer juga diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.